Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk mencari persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X positif dan menyinggung garis Y sama dengan 4 per 3 X serta melalui titik 4,5 per 3 Sebelumnya, kita ingat dulu bahwa persamaan lingkaran dengan pusat X1, Y1 adalah X min X1 dikuadratkan ditambah Y min Y1 dikuadratkan sama dengan R kuadrat Jari-jari lingkaran yang memiliki pusat X1, Y1 dan menyinggung garis AX plus BY plus Y sama dengan 0 adalah nilai mutlak dari AX1 plus BY1 plus C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat Lingkaran ini menyinggung garis Y sama dengan 4 per 3 X yang kalau kita kali silang menjadi 3Y sama dengan 4 X Atau bisa kita tuliskan sebagai 4 X min 3Y sama dengan 0 Nah, dengan melihat persamaan ini kita peroleh bahwa A sama dengan 4, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 0 Lalu, dengan menggunakan rumus ini kita peroleh bahwa R sama dengan nilai mutlak dari 4 X1 min 3Y1 dibagi akar dari 4 kuadrat plus negatif 3 dikuadratkan Yang sama dengan 4 X1 min 3Y1 dibagi akar dari 4 kuadrat plus negatif 3 dikuadratkan adalah 5 dan kita mengambil nilai positifnya karena jari-jari itu positif ya Sehingga mutlaknya bisa kita hilangkan Jadi, 5R sama dengan 4 X1 min 3Y1 Kalau kita lihat pada lingkaran ini dengan pusat X1 dan koma Y1 Panjang ini adalah jari-jarinya yang juga senilai dengan Y1 Sehingga 5Y1 sama dengan 4 X1 min 3Y1 Kalau diseterhanakan menjadi X1 sama dengan 2Y1 Langkah selanjutnya kita substitusikan titik 4,16 per 3 ke persamaan lingkaran Dengan 4 sebagai X dan 16 per 3 sebagai Y 16 per 3 ini sama dengan 5 sepertiga ya Sehingga persamaan ini menjadi 4 min 2Y1 dikuadratkan ditambah 16 per 3 min Y1 dikuadratkan sama dengan Y1 dikuadratkan Karena tadi X1 sama dengan 2Y1 jadi kita ganti X1 menjadi 2Y1 Persamaan ini menjadi 16 min 16Y1 ditambah 4Y1 kuadrat ditambah 256 per 9 dikurangi 32 per 3Y1 ditambah Y1 kuadrat sama dengan Y1 kuadrat Sehingga 4Y1 kuadrat min 80 per 3Y1 ditambah 400 per 9 sama dengan 0 Kalau persamaan ini kita kalikan 9 pada kedua ruasnya maka diperoleh 36Y1 kuadrat min 240Y1 ditambah 400 sama dengan 0 Lalu kita bagi 4 kedua ruasnya diperoleh 9Y1 kuadrat min 60Y1 ditambah 100 sama dengan 0 Kalau kita faktorkan menjadi 3Y1 min 10 dikuadratkan sama dengan 0 Sehingga Y1 sama dengan 10 per 3 Tadi kita sudah dapat bahwa X1 sama dengan 2Y1 sehingga X1 sama dengan 20 per 3 Dan karena R sama dengan Y1 jadi R juga sama dengan 10 per 3 Kemudian nilai-nilai yang sudah kita perolah tadi kita masukkan lagi ke persamaan lingkaran Yang dimasukkan adalah X1, Y1, dan R nya Sehingga X min 20 per 3 dikuadratkan ditambah Y min 10 per 3 dikuadratkan sama dengan 10 per 3 dikuadratkan Nah persamaan ini adalah persamaan lingkaran yang dimaksud pada soal Tapi kalau kita kuadratkan ini, ini, dan ini Dan dikali dengan 9 pada kedua ruasnya Maka akan diperoleh persamaan 9X kuadrat ditambah 9Y kuadrat min 40X min 20Y plus 400 sama dengan 0 Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya